Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng Gue Romy di video ini, di opening ini Gue mau ngajak teman-teman semua Untuk berandai-andai, seandainya Pada jadi orang Tajir ya, duit tidak lagi Menjadi masalah, dan teman-teman Mau mencari sebuah smartphone yang Tertinggi, terbaik Otomatis juga ya, mungkin harganya yang Paling mahal, kalau kita Ngeliat iPhone, mungkin itu Sudah biasa, karena semua orang itu Banyak yang pake, kalau kita cari Yang di atas iPhone, tentunya Yang resmi, kira-kira handphone apa nih yang kebayang Kalau gue sih ya Kayaknya ini masih jadi Salah satu yang pilihan utama ya Yes, kita akan memahas Samsung Z Fold 6 di video ini Tapi kita tidak akan membahas secara teknis Secara spesifikasi Tapi lebih ke user experience Nah untuk video pembahasan kali ini Gue sebenernya udah bikin beberapa Catatan ya, beberapa poin penting Yang pertama tentunya kita akan Ngebahas dari desainnya dulu ya Nah ini adalah handphone Foldable yang paling ganteng Yang paling maco Sekaligus juga menjadi yang paling Compact Ya, teman-teman bisa lihat Samsung kali ini membawa perubahan Dengan menggunakan Bahasa desain yang lebih mengotak Frame-nya flat Terus sudut-sudutnya ini juga lebih mengotak ya Jadi ketika orang melihat handphone ini Apalagi yang sudah memperhatikan ya Perkembangannya Samsung Fold Itu pasti akan tahu Wah ini yang dipakai adalah Fold 6 Karena yang seri sebelum-sebelumnya Itu ujungnya dia lebih membulat Kemudian dia juga punya IP rating 48 Jadi selain tahan air Juga tahan benda-benda nano ya Benda-benda kecil yang ukurannya lebih dari 1mm Mungkin kayak debu-debu itu kan Suka masuk ya Karena ini adalah handphone lipat Kemudian untuk build quality-nya Ini salah satu yang ter-debest Karena kalau teman-teman buka ya Proses bukanya itu Kita akan mendapatkan feel yang sangat solid Engselnya ini luar biasa Mantep Memang ini adalah handphone baru ya Gue baru pakai kan kurang dari seminggu Tapi dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu Gue pakai Fold 5, Fold 4 Itu engselnya ya akan tetap bagus-bagus aja Walaupun sudah dipakai hampir setahun Nah teman-teman bisa lihat Kita bisa menutup engselnya Sampai dengan seperti ini ya Dengan sudut angle yang setipis ini ya Yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh para kompetitornya Kemudian juga warna-warnanya Ketika kompetitornya memiliki warna yang terbatas Tapi Samsung Z Fold 6 Ini dia hebatnya Samsung ya Dia bisa ngasih warna-warna yang menarik Dan jangan lupa yang namanya Handphone Samsung benefit-nya Jangankan yang flagship ya Yang mid-range aja Opsi casenya itu banyak Termasuk di Z Fold 6 ini Sejauh ini ya Sampai video ini dibuat Kayak di Tokopedia itu Pilihan casingnya udah cukup banyak Dari yang official Sampai yang non-official Dari yang harganya ada yang 200 ribu 200 ribu kurang malah ya Next Kalau kita ngomongin layar Ini kan bisa dibilang adalah Handphone foldable tercompact Dia sudah menyusut Untuk ketipisannya Kemudian juga untuk Bobotnya ya Walaupun bukan yang tertipis Bukan yang terenteng di kelas foldable Tapi ini sudah cukup terasa Enak ya dipegangnya Dikantongin juga oke banget Nah ini adalah Layarnya nih Kita bisa lihat Ada penambahan dimensi Walaupun cuma 0,1 inci ini Keliatannya kayak gak berarti Tapi sebenernya Kalau kita pake secara langsung Itu berasa loh Perbedaannya Ditambah lagi Yang tadi gue bilang Sudut-sudutnya Ini tidak terlalu melengkung Dengan kotak seperti ini Jadinya memberikan Kesan yang lebih lebar Yang mana Gue merasa Selama pake Untuk ngetik Untuk ngeliat media sosial Bahkan untuk nonton Ini sudah Termasuk nyaman ya Dibanding yang fold 5 Tapi dengan satu catatan Ketika kita pakenya Seperti ini aja Telanjang tanpa casing Ataupun Ketika kita pake casing yang tipis Lalu Untuk layar dalemnya Nah ini Dimensinya masih sama ya Di 7,6 inci Pokoknya Kalau layar depan Maupun layar dalam Secara kualitas Ya itu Kurang lebih Hampir sama Bedanya Brightestnya memang naik ya Dari 1750 Menjadi 2600 nits Yang mana Kalau kita pake di luar ruangan Itu sudah semakin Enak lagi Diliatnya ya Semakin terang Dan untuk crease nya Juga Menurut gue ini Tidak ada peningkatan Yang terlalu signifikan Jadi masih lumayan terlihat Apalagi Anti gores bawaannya Ini kan dia pake yang glossy ya Sama seperti kebanyakan Handphone foldable yang lain Ada satu cara Yaitu Kita bisa mengganti Dengan Anti gores Yang Mate Atau anti glare Sehingga Crease nya atau lekukannya Jadi terlihat lebih samar Dan inilah yang Kemarin sudah gue lakukan Gue ganti sendiri Tapi Gue sangat tidak merekomendasikan Kalau temen-temen tidak berpengalaman Jangan ganti sendiri Karena sangat berbahaya Mungkin Banyak yang Penasaran Banyak yang gregetan Kenapa sih Samsung tuh kayaknya Berat banget ya Untuk melebarkan Dimensi Layar depan Dari Fold6 Jadi Setelah gue ngobrol-ngobrol Dengan orang Samsung Memang Designer Samsung itu Punya filosofi Mereka Sengaja Membuat Seperti ini Tujuannya adalah Ini menjadikan Handphone yang Compact Kalau untuk lebar Kita bisa menjangkau Dengan satu tangan Bahkan Untuk tangan Cewek sekalipun Jadi ketika Kita mau pake Layar yang lebih besar Kita butuh layar yang lebih besar Ini gak mau Membazir layar dalemnya Akan lebih sering dipake Untuk kebutuhan multimedia Ataupun Ngerjain dokumen Dan lain-lain Kemudian Soal sistem operasi Seperti biasa Sama seperti Tahun-tahun sebelumnya One UI dari Samsung Ini masih jadi yang Paling enak Paling fluid Paling smooth ya Termasuk juga Untuk handphone Foldable ya Kita bisa Berpindah Dari layar dalam Ke layar luar Ataupun sebaliknya Dengan seamless Tidak ada jeda Tidak ada delay Kemudian Untuk multitasking Juga enak banget ya Kita bisa buka Sampai 4 aplikasi Sekaligus Di dalam satu layar Untuk update OS Ini gak kaleng-kaleng ya Dikasih Sampai dengan 7 tahun ya Untuk update OS Dan juga untuk Security page Yang juga Tidak boleh dilupakan Adalah Galaxy AI Memang Ini masih mengadopsi Dari Google Gemini Menurut gue Implementasinya ini Salah satu yang terbaik Dan juga terlengkap Bisa translate Transcript Tapi sekarang Semakin canggih lagi Semakin pintar lagi Sudah embed ke keyboard Samsung Yang mana Kalau kita Ngetik Itu ada tombol AI nya Kita bisa minta Tolong si handphone Untuk membuat Ucapan Permintaan maaf Selamat ulang tahun Atau mungkin Caption di media sosial ya Ditambah lagi Di Fold ini Ketika kita gambar Walaupun kita tidak jago Tapi dengan S-Pen nya Kita pakai Kita buat gambar Apapun itu Bisa disulap Menjadi Gambar Yang jauh Lebih menarik Termasuk juga Yang menarik Untuk dipakai Adalah Ketika kita Motret Muka orang Nah itu Fotonya Bisa disulap Menjadi Entah itu Terdiri kartun Entah itu menjadi Gambar sketsa Dan hasilnya Gak cuma satu Tapi kita dikasih Beberapa opsi Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik Yang mana sebelumnya Kalau mau melakukan ini Kita harus install aplikasi Atau bahkan Kita harus Bayar Tapi Di Fold6 Itu Kita bisa Melakukannya Dengan Nyaman Tanpa harus Mikirin Biaya Tanpa harus Bayar Nah buat teman-teman yang mungkin sering ke luar negeri Datang ke acara Rescon Ataupun ada meeting Tapi Tidak Sepenuhnya Menguasai bahasa asing Terutama bahasa-bahasa selain Inggris Ini juga bisa kita pakai Kita bisa menggunakan layar Dalam dan luarnya Untuk translate Jadi Kita tinggal taruh aja Handphonenya Ketika orang ngomong Ataupun kita ngomong Lawan bicara kita Itu akan bisa langsung Membaca hasil translate-nya Di layar depan Hasilnya itu Kadang Tidak selalu 100% akurat Tapi Sekali lagi Ini adalah penerapan Paling relevan Yang paling oke Jika kita Bandingkan dengan Para kompetitornya Nah kemudian Kalau kita ngomongin Spesifikasi Sebenernya Ini adalah Yang paling tinggi Yang dipakai Snapdragon 8 Gen 3 Untuk RAM-nya Kita dikasih 12GB Kemudian untuk Storage-nya Mulain 256GB Ada yang tengah 512GB Ini yang gue pakai 512GB Kemudian ada juga 1TB Tapi Samsung Samsung tidak Mengutamakan Atau tidak Menonjolkan Soal spesifikasi Karena Target market Dari handphone ini Gue yakin 90% Atau bahkan 95% Itu tidak terlalu Peduli Dengan spesifikasi Apalagi skor Antutu Ataupun dia punya Waktu Berjam-jam Untuk main game-game Yang berat Kayak Genshin Impact Yang penting Lancar Buat Dipakai Sehari-hari Buat media sosial Buat chatting Buat multitasking Lalu Untuk baterainya Tidak ada peningkatan Begitu juga dengan Speed ngecasnya Di 25W Jadi karakter Dari baterainya Si V6 ini Dari 100% Sampai Dengan 60% Itu Akan terasa Cukup cepat Turunnya Jadi Gue gak pakai Buat main game Gue gak sering pakai Buat foto ya Buat media sosial aja Itu dari pagi Ketemu siang Wah Tau-tau udah Tinggal 80% Tinggal 70% ya Tapi Ketika dia sudah Menyentuh angka 50% Mau turun ke Bawah Sampai habis Turunnya itu Gak secepat Dari 100% Ke 60% Kemudian untuk Ngecasnya Ya walaupun Masih 25W Tapi At least Untuk cool charge Ini kurang lebih 1 jam 15 menit Ya menurut gue Ini masih cukup cepat Nah selain Baterai Sebenernya yang Menurut gue Juga Agak bikin Gregetan Harusnya bisa Ditingkatin lagi Adalah kamera Ya Kalau dari penampilannya Dari penampakannya Ini kan Keliatannya Wih Lebih bold ya Kayak seolah-olah Kameranya ada upgrade Yang signifikan nih Tapi ternyata Sebenernya Gak Spesifikasinya masih sama Dia masih main kameranya 50MP dengan OIS Kemudian ada 10MP Lensa tele Ini 3x optical zoom Kemudian Ada 12MP Untuk ultrawide Nah dibanding Para kompetitornya Menurut gue Angka ini Sudah cukup tertinggal Yang mana Hasil fotonya Kalau kita compare Itu Akan terasa Perbedaannya Tapi untuk Perekaman videonya Gue So far cukup puas Karena kita bisa merekam Sampai dengan 8K 30fps Atau Bisa 4K 60fps Cuman sayangnya Memang di 4K 60fps ini Kita tidak bisa On the fly Berganti-ganti lensa Kalau mau On the fly Ganti lensa Pilihannya adalah 4K 30fps Bisa Pake Ultra wide Wide Tele Dan juga Kita bisa Ganti ke Kamera depan Dan kamera depannya Ini Juga sama ya Bisa merekam Sampai 4K 4K 60fps Dengan Stabilisasinya Menurut gue Ini Untuk handphone Lipat Ini jempolan Hasilnya itu Bagus Memuaskan Perekaman kamera Depan Samsung Z Fold 6 Ini Dia bisa 4K 60fps Dengan Stabilisasinya Yang Menurut gue Ini Udah Bagus Dynamic Range Juga Bagus Khas Handphone Flagship Samsung Tapi Kalaupun Seandainya Kita Tidak Mau Pake Kamera Depan Effort Dikit Kita Bisa Tinggal Dibuka Layarnya Kita Vlog Pake Kamera Belakang Bisa 8K 30fps Joss Banget Menurut gue Ini Masih Bisa Dikatakan Sebagai Smartphone Yang Menarik Untuk Dibeli Kenapa Karena Dengan Perubahan Yang Mungkin Sebenernya Terasa Kayak Minim Minim Aja Tapi Dari Sisi Design Dengan Form Factor Yang Sekarang Kita Bisa Mendapatkan Feel Yang Benar Berbeda Dilihatnya Jauh Lebih Enak Lebih Maskulin Dibanding Yang Fold 5 Kemudian Juga Menjadi Yang Paling Compact Juga Walaupun Bukan Yang Teringan Bukan Yang Tertipis Di Kelasnya Ini Enak Dipake Satu Tangan Kemudian Juga Untuk Galaxy AI Ini Menurut Gue Powerful Dibanding Para Kompetitor Ini Pasti Bakalan Kepake Walaupun Mungkin Teman Teman Belum Pake Sekarang Tapi Suatu Saat Nanti Pasti Akan Kepake Pasti Akan Bermanfaat Kemudian Juga Untuk Spesifikasi Samsung Disini Tidak Terlalu Banyak Membahas Terutama Ketika Kemarin Launching Di File Presentasinya Mereka Skip Soal Spesifikasi Karena Memang Mereka Lebih Menonjolkan User Experience Ngomongin Spesifikasi Tapi Kenyamanan Ketika Menggunakannya Dan Kalaupun Ada Yang Mungkin Perlu Diperbaiki Menurut Gua Adalah Tadi Soal Kamera Yang mana Kamera Lensa Tele Ini Masih Belum Terlalu Powerful Terutama Untuk Resolusinya Jadi Gua Harap Mungkin Di Versi Selanjutnya Entah Itu Mungkin Ada Z-Volt 6 Ultra Gua Gatau Atau Mungkin Z-Volt 7 Nanti Gua Harap Samsung Mau Menyamankan Kemampuan Kameranya Dengan Lineup S-series Sama Kayak S 25 Ultra Nantinya 2 3 6 6 Terima kasih.